Di 2 Timotius 3 ayat 1-9 Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar Kapan hari terakhir itu? Hari terakhir adalah hari ini Ya masa-masa ini memang masa-masa yang sukar semuanya kita mengalami masa-masa yang sulit, masa yang sukar Di tahun 2020 bukan semakin baik kita akan mengalami hal-hal yang sulit, hal yang susah Tetapi ada perlindungan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, kita gak usah khawatir jadi orang percaya Terus ngapain? Manusia akan mencintai dirinya sendiri Di masa yang akhir, masa hari ini itu banyak orang lebih mencintai dirinya sendiri, udah gak peduli sama orang lain Dirinya sendiri itu yang lebih penting Tapi kita bersyukur, kita adalah orang-orang yang peduli dengan sesama Kayak kemarin ada yang kekurangan, kita coba berbagi dengan yang lain Ini kita adalah, bukan termasuk golongan seperti ini Mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang Ke gereja, asal ke gereja, tapi tujuan akhirnya adalah duit Mereka akan membual, pinter ngomong, pinter ngibul Menyombongkan diri, sombongnya bukan main Segala sesuatu, fokusnya bukan Tuhan Yang jadi kemuliaan sumbernya bukan Tuhan, tapi Tuhannya adalah aku, diriku, dan saya Ini ciri-ciri orang akhir zaman ini Mereka akan menjadi pemfitnah, pinter tukang hoak, adu domba, fitnah Posting-posting hoak Mereka tidak tahu berterima kasih Untuk ngomong terima kasih aja berat sekali Dan tidak mempedulikan agama Jadi asal ke gereja, tapi tidak ngerti kebenaran firman Tuhan Banyak orang beragama, tapi tidak kenal Tuhan Ngerti firman juga gak ngerti Boro-boro ngerti firman, ngerti ayat yang bagaimana kita gak ngerti Jadi banyak orang beragama, tapi gak ngerti isi kitabnya Ini adalah ciri-ciri orang akhir zaman, tapi ngomongnya gedabrus Ngomongnya gede, sok tahu, padahal gak ngerti Kalau komentar paling pinter sendiri Tapi kalau dijejelin firman, dia akan susah Ini ciri-ciri orang yang tidak mengerti kebenaran di akhir zaman Terus tidak tahu mengasihi Susah sekali untuk mengasihi Disengkol sedikit marah, disengkol sedikit tersinggung Pengen balas dendam Artinya orang tidak mengasihi itu ya Dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung Pengen balas dendam, benci Simpen kemarahan pada orang lain Tidak mau berdamai Susah sekali untuk mengampuni Melepaskan pengampunan itu berat sekali Suka menjelekan orang lain Dan merasa dirinya paling pinter nih Kalau kita ngeliat di media sosial Kita ngeliat di komentar di Youtube, atau di Facebook, atau di Instagram, atau dimanapun juga Hari ini tidak Peduli itu dengan pendeta atau jemaat Pinter ngomong, pinter komentar Dan orang lain merasa salah semuanya Dan dirinya sendiri paling benar Ini ciri-ciri orang akhir jaman loh Pinter sekali ngelein orang lain Pinter ngeliat semut di Hongkong Tapi gacah depan mata lupa Nggak kelihatan Inilah ciri-ciri orang akhir jaman Yang mudah sekali menghakimin Menjelekan Memfitnah Tidak mau berdamai Suka menjelekan orang Tidak dapat mengkengkang diri Asal komentar Orang Jawa keren sekali komentarnya Kalau orang Jawa nyebut Asal jeplak Asal ngomong Ngomong duluan Berpikirnya belakangan Sehingga banyak orang disakitin Banyak orang dilukai dengan kata-katanya Ini ciri-ciri orang akhir jaman Yang nggak ngerti kebenaran firman Tuhan nih Tidak dapat mengkengkang diri Garang Garang Ganasnya bukan main Dikit-dikit marah Dikit-dikit marah Dikit-dikit marah Apapun juga dimarah-marahin Jadi garang sekali Galang sekali Kita bisa lihat itu Di jalan-jalan Ketika ada seseorang yang ribut Semuanya pernah ikut ribut Makanya akhir-akhir jaman ini Banyak orang yang Dihakimi secara masa Sampai mati-mati itu maling Gara-gara maling Ayam lah Maling apapun juga Dihakimi Orang begitu garang Orang begitu Keras sekali Tidak suka yang baik Suka menghianat Tidak berpikir panjang Berlagak tahu Sok tahu banget Kalau kita Jadi orang Kristen Jangan sok tahu Meski dicocokin Segala sesuatu Dengan firman Patokannya adalah What Jesus do What Jesus did Kalau hari ini kita mengalami apa Patokannya adalah Kira-kira Yesus Ngelakuin apa Kalau hari ini terjadi Yesus ngambil keputusan apa Patokannya adalah Yesus sendiri Tidak berpikir panjang Lihat nih Di media sosial nih Orang asal nulis Asal nulis Asal memaki Tetapi ketika Dia tiba-tiba dimarahi Diciduk Nangis-nangis Nyesel Orang gak berpikir panjang Kita dikasih nalar Setelah lahir baru Otak tetap nempel Setelah kita lahir baru Setelah dipenuhi roh kudus Otak kita tetap nempel Kita minta hikmat Pengertian Pengendalian diri Penguasaan diri Supaya kita ngapain Supaya kita menjadi orang-orang Yang berkenan di hadapan Tuhan Dan menjadi kepanjangan tangan Tuhan Lebih Berlagak tahu Semua Merasa paling benar sendiri Merasa paling hebat sendiri Dan orang lain salah semuanya Dengerin baik-baik ini Suka hianat Menghianat Tidak berpikir panjang Berlagak tahu Lebih menuruti hawa nafsu Daripada menuruti nalah Secara lahirnya Mereka itu beribadah Bisa minggu ke gereja Atau Ketempat ibadah lain Tetapi hakikatnya Ia memengkiri kekuatannya Jauhilah mereka itu Jadi ini baik-baik Jadi Kita ini Jangan sampai menjadi golongan Kristen palsu Yang Secara lahirnya beragama Beribadah Tapi Kelakuan kita Menyangkalin Apa yang Tuhan mau Dan kita meski Jaga mulut kita Tadi dijelaskan Suka menjelekkan Orang lain Asal komentar Kita akan belajar ya Hari ini bagaimana Orang-orang yang komentar Sembarangan dengan orang lain Dan ujungnya Tuhan campur tangan Sekarang buka Di 2 Samuel Fasal yang ke-6 ayat 16 Nanti Dari 2 Samuel 6 ayat 16 Nanti kita akan baca Ayat 20-23 Tapi dengerin saja Baik-baik Nanti saya share ya Ayat-ayat ini saya share Ke 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 ini Karena kita kan kebaktian online Ketika Tapu Tuhan itu Masuk ke kota Daud Maka Mikal Mikal ini siapa? Mikal ini adalah Istrinya Daud Dan Anaknya dari Saul Mikal Anak perempuan Saul Menjengguk dari jendela itu Lalu melihat Raja Daud Meloncat-loncat Serta menari-nari Di hadapan Tuhan Sebab ia Memandang rendah Di dalam Hatinya Perhatikan ini Hanya memandang rendah Di dalam Hatinya Jangan kita Coba merendahkan Orang lain Sekalipun dia mungkin Miskin Nggak lebih pinter dari kita Nggak kaya dari kita Nggak lebih hebat dari kita Kita tidak boleh Merendahkan Siapapun juga Sekalipun itu Orang pernah nyakitin kita Kita juga tidak bisa Merendahkan orang lain Sekalipun itu Nggak terucap loh Di dalam Hati Dengan ini baik-baik Ayat yang ke-20 Ketika Daud pulang Untuk memberi salam Kepada seisi rumahnya Maka keluarlah Mikal Binti Saul Mendapatkan Daud Katanya Betapa Raja Orang Israel Yang menelanjangi Dirinya pada hari ini Di depan mata Budak-budak Perempuan dan para Hambah-hambahnya Merasa dirinya Terhormat pada hari ini Seperti orang hina Dengan tidak malu-malu Menelanjangi dirinya Tapi berkatalah Daud Kepada Mikal Di hadapan Tuhan Yang telah memilih aku Dengan menyisikan ayamu Dan segenap keluarganya Untuk menunjuk aku Sebagai Raja Atas Sumat Tuhan Yakni atas Israel Di hadapan Tuhan Aku menari-nari Bahkan aku menghinakan Diriku lebih daripada itu Engkau akan memandang Aku rendah Tetapi bersama Budak-budak Perempuan yang Kau katakan itu Bersama-sama Mereka lah Aku dihormati Berhatikan baik-baik Berhatikan Ujungnya Mikal binti Saul Tidak mendapat Anak Sampai hari matinya Upah Orang yang Asal ngomong Asal jeplak Asal menghakimi Ini termasuk pendeta ini Ngejelekin pendeta lain Merasa dirinya Paling hebat sendiri Kita merasa Hebat sendiri Kita bisa hakimin pendeta Jemaat pun Bisa ngomong Jeplak asal Jeplak asal ngomong aja Jelekin Siapapun Dengerin baik-baik Ketika kita lahir baru Kita kelahir baru Di 1 Korintus 3 Ayat yang ke-16 Tidak tahukah kamu bahwa apa Kamu adalah baik Allah Dan Allah diam di dalam kamu Di 1 Korintus 6 ayat 19 Atau tidakkah kamu bahwa Tubuhmu adalah baik Roh kudus yang diam di dalam kamu Roh kudus yang diperoleh dari Allah Kenapa kita gak boleh ngomong sembarangan Terutama sama orang Kristen Karena kita tidak pernah tahu Bahwa itu orang itu dipilih Tuhan gak Diurapin Tuhan apa tidak Dan memang kenyatanya Setiap orang percaya Setiap orang percaya Kalau mengalami kehilangan baru Di dalamnya Ada roh kudus menjadi baiknya Allah Masa kita ini satu tubuh saling menjelekan Masa kita ini satu tubuh gak suka sama Kalau kita gak suka sama tangan kita Kita ambil pisau kita potong Karena aku gak suka tangan kita Apa bedanya kita dengan menjelekan Sama anak Tuhan Apa bedanya kita menjelekan Sama orang Kristen Menghakimi, menghina, memfitnah Ujungnya kemana Ujungnya kemana Ujungnya Tuhan yang marah Tuhan yang murka Karena kita tidak pernah tahu bahwa Waktu kita maki-maki orang Kondisi hati orang itu dengan Tuhan seperti apa Eh gak taunya Tuhan campur tangan membela Ingat nih kisahnya si Mikal nih Akhirnya Tuhan campur tangan Gak dapat keturunan Ini baru satu contoh loh Sekarang kita coba buka contoh yang lain Kita buka di Dua Raja-Raja Dua Dua Raja-Raja dua Ayat dua sampai Dua Raja-Raja dua sorry Ayat dua tiga sampai dua puluh empat Dengerin baik-baik ini penting sekali Elisa pergi dari sana ke battle Dan sedang ia mendaki Maka keluarlah anak-anak dari kota itu Ini anak-anak nih Lihat nih apa yang dilakukan anak-anak ini Lalu mencemoohkan dia Serta berseru kepadanya Naiklah botak Naiklah botak Karena Elisa memang botak Tapi dia mau ngomongin begitu nih Lalu berpanglih ayat ke belakang Dan ketika ayat melihat Tuhan Dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan Maka keluarlah dua ekor beruang dari hutan Lalu mencabik-cabik Dari mereka Empat puluh dua orang anak Upah orang yang komentar sembarangan Ngomong sembarangan Menilai orang sembarangan Itu seperti itu Makanya hati-hati dengan mulut kita Dari mulut ini Bisa keluar berkat Yang memberkatin orang lain Menjadi berkat buat orang lain Menjadi dampak besar buat orang lain Membangkitkan orang lain Tapi kalau mulut ini tidak dikontrol Seperti api yang menghanguskan Bisa menghancurkan dengan cepat Orang-orang di sekitar kita Kita lukai Kita ngomong satu menit kelar Tetapi luka itu akan membuat orang itu jauh dengan Tuhan Bertahun-tahun sampai bisa tidak bisa dipulihkan Kita jaga mulut kita ini Jangan asal ngomong Asal komentar Kita jagain supaya dari mulut kita itu Keluar otoritas dan kuasa Tuhan Amen Sekarang kita belajar tentang Sepuluh kisahnya Sepuluh pengintai Nanti baca ya di ulangan Dibilangan 14 ayat 36 Sampai ayat 38 Ada pun orang-orang yang disuruh Musa Untuk mengintai negeri itu Yang sudah pulang Dan menyebabkan segenap umat itu Bersungut-sungut kepada Musa Dengan menyampaikan kabar Busuk Tentang negeri itu Orang-orang itu mati Kena tulah di hadapan Tuhan Tapi yang tinggal hidup orang yang Yang pergi menengahnya Banyalah Yusua Binun Kaleb dan Yusua yang sisanya Sama murid-muridnya Sama orang-orang Israel yang di bawah 20 tahun Masuk tanah perjanjian Sisanya Karena dengerin persungutan Laporan jelek Omongan jelek Diikutin Dan marah-marah sama Musa Akhirnya apa? Tuhan habisin semuanya Begitu power Power Dari perkataan seseorang itu Bisa mempengaruhi Orang itu membawa orang menjadi Dekat sama Tuhan Atau jauh daripada Tuhan Makanya mulut kita Meski dijaga dengan baik Kita meski banyak ngomong Kebenaran firman Tuhan Daripada kekobran hoak Kita lebih banyak ngomong Janji Tuhan Daripada Tentang Virus Yang membuat iman kita runtuh Karena musuh dari iman adalah Ketakutan ketika ketakutan Menguasai kita Ketakutan menguasai kita Iman tidak akan bekerja Tapi ketika iman bekerja Ketakutan itu lenyap Bukan berarti kita Sembarangan Kita social distancing Mandi dari mana-mana Masuk kamar mandi Masukin baju direndam Mesin cuci-cuci tangan Cuci muka mandi Yang bersih Bukan asal sembarangan Kita meski jaga Jaga kesehatan juga Tetapi Yang membuat imunitas kita ini kuat Strong adalah Karena hati kita ini benar Di hadapan Tuhan Hati kita ini beres Di hadapan Tuhan Jadi hati kita ini Full Of Kebenaran firman Tuhan Berhatikan baik-baik nih Dari sepuluh pengintai Sepuluh pengintai Datang kasih laporan Bahwa melihat itu bangsa Tanah itu memang Buahnya gede-gede Segar-segar buahnya Tapi yang diomongin Bukan Tanahnya yang subur Diomongin adalah Di sana ada raksasa Hal yang buruk Tapi ujungnya apa Mempengaruhi Semua orang Israel Yang di atas 20 tahun Kecuali Kaleb dan Joshua Mati di padang gurun Diabisin Dijinkan Tuhan Diabisin Mengerikan sekali Saya pernah kasih contoh ini Tentang ini Tentang Perkataan dari mulutnya Hamba Tuhan ini Ingat Musa ngambil seorang perempuan Istri perempuan Orang kulit hitam Diperkirakan orang gus Orang kulit hitam Dan menurut bangsa Israel Zaman itu Peraturan bangsa Israel Peraturan Yahudi Tidak boleh Orang Israel kawin dengan orang luar Kawin campur Itu tidak boleh Bahkan di Yesaya atau di Yerem Dijelaskan Itu orang-orang yang kawin campur Dicabutin ke rambutnya itu Jadi Memang secara Peraturan Musa bikin salah Tapi secara otoritas dari Tuhan Lihat Miriam dan Harun Ngomongin Dia adiknya kok Musa yang paling bontot Dan engkauhnya Dan cinya Ada Miriam dan Harun Dan apa yang terjadi Dia asal ngomong Dia punya hak gak Untuk negur Musa Punya Sebagai engkauh kok Dan kenyataan salah kan Tapi caranya salah Dan ujungnya Tuhan campur tangan Di dalamnya Makanya hati-hati Ternyata Di Alkitab itu Tidak hanya Orang sering Koar-koar Nabi palsu Nabi palsu Ternyata banyak jemaat palsu juga Secara Lahiri Lahiri Dia beribadah Tetapi hatinya Jauh daripada Tuhan Suka komplain Suka ngomel Suka menggerutu Suka maki-maki Jadi sikap hatinya Tidak benar di hadapan Tuhan Dan ujungnya apa Merasa Dirinya paling hebat sendiri Paling benar sendiri Dan orang lain Salah semua Akhirnya apa Tuhan Tidak memberikan berkat Dan Tuhan Menghajar Orang-orang seperti ini Dijinkan iblis Menghajar orang-orang seperti ini Nah kita meski Jagain mulut kita Jagain hati kita ini Dengan baik Kita jaga mulut kita Dengan baik Kita jagain hati kita Dengan baik Supaya apa Supaya Mulut dan hati kita Menjadi kepanjangan Tangan Tuhan Kalau tidak Mulut kita akan Dipakai iblis Untuk mengadu domba Untuk menjeleka Untuk menyerang Untuk memfitnah Untuk melemahkan Iman orang Dan kita dipanggil Menjadi orang Kristen Dalam kondisi seperti ini Kita harus menjadi berkat Buat sesama Mungkin hari ini Tidak punya duit Kelebihan Mungkin tidak punya apa Ya kita bangun Seseorang dengan perkataan kita Dengan apapun yang kita miliki Dari mulut kita Perkataan kita Semuanya bisa Menjadi berkat Buat orang lain Amen Hati-hati dengan mulutmu Hati-hati dengan hatimu Hati-hati dengan pikiranmu Hati-hati dengan sikap Hati kita Ingat Mikal Mikal itu punya sikap hati Sikap hati Tanpa diomongin dulu Dan ujungnya Tuhan lihat Ternyata Tuhan itu mau apa sih Tuhan itu mau kekudusan Dan kesucian Melalui Hidup kita itu Sempurna adanya Sampai hal-hal yang Tersembunyi Hal-hal yang di dalam hati Aja Tuhan hitung Tuhan hitung Begitu rupa Jangan sampai Kita didapati Menjadi orang-orang yang Asal ngomong Asal jeplak Asal menghakimi Asal menilai Orang lain Kita lihat Segala sesuatu Dari sisi baiknya Seperti Kita harus memakai Kacamata Tuhan Melihat Segala sesuatu Memakai Kacamata Tuhan Kira-kira Kalau melihat Seseorang Tuhan melihatnya Seperti apa Dicocoknya dengan Firman Sama apa enggak Patokan kita itu Menghakimi Dengan orang lain Adalah Firman Yesus sendiri Kalau Yesus Enggak suruh menghakimin Ya ngapain kita Mesti menghakimin Orang kita sendiri Juga pernah mengalami Dosa dan kelemahan Dan ujungnya Tuhan enggak hajar kita kan Coba bayangin Kalau Tuhan itu Putus asa dengan kita Kita harusnya Sudah mati dari dulu Tuhan sudah nek Tapi kenapa Kita sendiri Yang melakukan Banyak dosa Dan Tuhan tetap Perduli Dan Tuhan tetap Tidak pernah Putus asa dengan kita Dan kita menghadapi Orang lain Putus asa Bahkan kita marah-marah Bahkan kita maki-maki Orang lain Kita menjelekan Orang lain Bukan menjelekan Menjelekan Hamba Tuhan lain Padahal kita Satu tubuh Satu tubuh Satu Tuhan Satu sama Menyembahnya Yesus Kristus Tuhan Untuk apa tujuannya Kita jagain hati kita Ini jangan dipakai Setan Jadi kepanjangan Setan Mulut kita Jangan dipakai Menjadi kepanjangan Tangannya setan Untuk menghajar Dan melemahkan Orang lain Supaya kuasa Tuhan Mengalir Melalui hidup kita Secara Powerful Amen Tuhan Yesus Memberkat Hasil 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 Nites Tuhan Yesus